Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan diskusi mengenai partial fraction Video kedua Yang kali ini akan membahas Akan menyelesaikan permasalahan partial fraction akar berulang Sekali lagi Penting bagi kita mempelajari, memahami, menguasai partial fraction ini Untuk dapat melanjutkan pembahasan sistem kendali Seperti respon sistem Oleh karena itu benar-benar harus dikuasai Ini adalah contoh dari soal partial fraction akar berulang 3x tambah 1 per x kurang 1 kuadrat Kali x tambah 2 Jadi ada yang berulang disini X kurang 1 nya ada kuadrat Jadi ada 2 kali x sama dengan 1 Untuk ini maka caranya adalah A per x dikurang 1 Ditambah B per x kurang 1 kuadrat Tambah C per x tambah 2 Nah begini cara memisahkannya Kita perlu mencari nilai A B dan C Sama dengan pelajaran di video pertama Kita samakan penyebut semuanya Sehingga A ini perlu dikali dengan x dikurang 1 Dikali dengan x tambah 2 Sedangkan yang B Karena penyebutnya x dikurang 1 kuadrat Dia perlu dikali dengan X tambah 2 saja Sedangkan yang C Perlu dikali dengan x dikurang 1 kuadrat Nah dengan penyebut menjadi X kurang 1 kuadrat Kali x tambah 2 Sama kan penyebutnya Setelah itu Perkalian biasa Ini jadi x kuadrat Tambah x Tambah x Kurang 2 ya Lalu dikali dengan A Menjadi ax kuadrat Tambah ax Kurang 2 A B x Tambah 2 B B x tambah 2 B Yang ini jadi C x kuadrat Ini X kuadrat Dikurang 2 x Tambah 1 Dikali C di dalamnya Menjadi C x kuadrat 2 C x Eh kurang 2 C x Tambah C Per X dikurang 1 kuadrat Dikali x tambah 2 Selanjutnya Kita Kita kelompokkan Kita kelompokkan Yang x kuadrat Dengan x kuadrat Jadinya A tambah C Kali x kuadrat Semua yang x Dikelompokkan Menjadi A tambah B Kurang 2 C Kali x Sisanya Minus 2 A Tambah 2 B Tambah C Per X 1 kuadrat Kali x Tambah 2 Ini bisa kita Coret Sehingga 3 X tambah 1 Sama dengan A tambah C X kuadrat Ditambah A tambah B Dikurang 2 C Kali x Kurang 2 A Tambah 2 B Tambah C Disini Tidak ada Komponen X kuadrat Sehingga A tambah C Ini nilainya 0 Sedangkan A tambah B Dikurang 2 C Itu sama dengan 3 Dan minus 2 A Tambah 2 B Tambah C Itu sama dengan 1 Nah kita punya 3 persamaan Ini Kita selesaikan A tambah C Sama dengan 0 Sehingga A sama dengan Minus C A tambah B Dikurang 2 C Itu sama dengan 3 Sehingga Kita substitusi A menjadi minus C Minus C Tambah B Dikurang 2 C Sama dengan 3 Sehingga B sama dengan 3 Tambah 3 C Persamaan terakhir Minus 2 A Tambah 2 B Tambah C Sama dengan 1 Kita tahu tadi B itu 3 Tambah 3 C Jadinya Minus 2 A Minus 2 A Tambah 2 B Tambah C Semerangan Sedangkan C Tadi adalah Minus Serih Sedangkan A Minus C Sehingga Jadinya 2 C Tambah 2 B Menjadi 6 Tambah 6 C Ditambah C Nah Nah ini Sama dengan 1 Sama dengan 1 1 Sama dengan 6 Tambah 9 C Atau 9 C Sama dengan Minus 5 C Menjadi Minus 5 Per 9 Sedangkan A Sama dengan Minus C Sehingga A Jadinya 5 Per 9 Bagaimana dengan B B Tadi 3 Tambah 3 C Sehingga 3 Tambah 3 Kali Minus 5 Per 9 Sama dengan 3 Dikurang 5 Per 3 Kita Samakan Penebutnya 9 Dikurang 5 Per 3 Sama dengan 4 Per 3 Jadi Kita Sekarang Punya Miki Nilai A Sebesar 5 Per 9 B 4 Per 3 Dan C Minus 5 Per 9 Dengan Persamaan Awal 3 X Tambah 1 Per X Kurang 1 Kuadrat Kali X Tambah 2 Dan Kita Akan Membentuk Partial Fraction A Per X Kurang 1 Ditambah B Per X Kurang 1 Kuadrat Ditambah C Per X Tambah 2 Tinggal Kita Substitusi Nilai A B Dan C Menjadi 5 Per 9 X Dikurang 1 Tambah 4 Per 3 Kali X Kurang 1 Kuadrat Dikurang 5 Per 9 X Tambah 2 Demikian Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 3